Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini Bumita mau menerangkan Tentang lambang unsur Jadi lambang unsur itu Kalau dia satu huruf Maka harus menggunakan Huruf besar Contoh Boron itu B Kemudian kalium itu K Kemudian Misalnya lagi flor Itu F Iodin itu I Tapi kalau dua huruf Berarti huruf pertama huruf besar Huruf kedua huruf kecil Jadi itu Contohnya N A Maka N nya besar A nya kecil A L A nya besar L nya kecil Disini biasanya Di tabel periodik unsur itu Kalau ada unsur Misalnya unsurnya adalah X Kemudian di Tabel periodik unsur itu Atau di sistem periodik unsur Ada Angka Yang di atas Dan angka yang di bawah Yang di atas itu adalah A Itu adalah Nomor Masa Oke Yang Z Itu adalah Nomor Atom Oke Jadi A adalah Nomor Masa Sedangkan Z Z adalah Nomor Atom Oke Kalau kita untuk menentukan Proton Neutron Elektron Nah Gimana caranya Proton itu sama dengan Z Jadi Sama dengan nomor atom Atom Jadi Proton sama dengan nomor atom Atau Z Sedangkan neutron Adalah Nomor masa Dikurangi nomor atom Sedangkan elektron Adalah Z Min Muatan Jadi apabila Unsur itu tidak ada Muatannya Maka Elektron sama dengan proton Kalau tidak ada muatannya Berarti muatannya 0 ya Berarti elektron sama dengan proton Yaitu sama dengan nomor atom Kita contoh dulu ya Oke Kita kasih contoh dulu Oke Ini kita kasih contoh Misalnya Yaitu Yang A Ini contohnya 27 13 Al adalah Aluminium Jadi Nomor masanya 27 Nomor atomnya 13 Untuk Aluminium Berarti berapa jumlah proton Proton sama dengan Z Atau nomor atom Berarti Protonnya adalah 13 Kemudian Berapa neutron Neutron adalah A dikurangi Z Nomor masa Dikurangi nomor atom Sama dengan 14 Nih Kemudian elektronnya berapa Ada tidak muatan Tidak ada Maka Z Min Muatan 13 Nah Ini hasilnya Oke Contoh soal kedua ya Kita ya Ini A 27 13 Nih Sekarang contoh soal kedua adalah 35 17 Cl Yuk kita proton Protonnya berarti nomor atom Berarti 17 Kemudian neutronnya adalah 35 Dikurangi 17 18 Elektronnya adalah Ada tidak muatannya Tidak ada Maka 17 Maka 17 0 Sama dengan 17 Jadi Protonnya 17 Nitronnya 18 Elektronnya 17 Oke Contoh selanjutnya Yaitu 23 11 Na plus Natrium Natrium Dia muatannya Plus Plus 1 Berapa protonnya Protonnya sama dengan nomor atom Berarti 11 Berapa Neutronnya Berarti 23 Dikurangi 11 Sama dengan 12 Berapa Elektronnya Berarti Z Main muatan Z Z Nya 11 Muatannya adalah Plus 1 Ya sudah Dikurangi 1 Sama dengan 10 Nah Maka Protonnya 11 Neutronnya 12 Elektronnya 10 Karena dia Muatannya Plus 1 Karena elektron itu kan Negatif kan Nah jadi Kalau elektronnya pergi Otomatis berkurang Elektronnya Yuk lagi ya Supaya jelas 35 17 Cl Men Nah Maka jumlah protonnya Adalah 17 Kemudian Neutronnya Adalah 35 Dikurangi 17 Kemudian Elektronnya Adalah Nomor atom Atau Z Dikurangi Muatan Muatannya Berapa Min 1 Tulis lagi Muatannya Min 1 Men kali Men kan Plus Berarti 17 Ditambah 1 Sama dengan 8 18 Yuk pahami dulu Maka protonnya 17 Neutronnya 18 Dan Elektronnya Adalah 18 Jadi seperti ini Oke Jadi ini nanti Bisa digunakan Untuk mengerjakan Soal-soal yang ada di UKBM Oke Jadi gini Selanjutnya kita menuju ke isotop Isoton dan isobar Oke Oke Selanjutnya Oke selanjutnya Yaitu tentang isotop Isobar dan isoton Isotop itu Nomor atomnya Sama Tetapi Nomor Masanya Berbeda Jadi gampangannya Kalau Bumita itu Bawahnya Sama Nomor atom Ini kan bawah Bawahnya Sama Tapi Atasnya Berbeda Contoh 23 11 X Dan 24 11 Y Kan sama kan Nomor Yang bawah Untuk X Y Atau unsurnya Saya kasih Ini saya kasih contoh aja ya Bukan unsur yang sebenarnya Jadi seperti itu Kalau isobar Ini kebalikan Jadi Nomor Masa Sama Nomor atom Berbeda Nah ini ya Oke Kalau iso Misalnya 27 13 Dan 27 14 Jadi Yang atas Sama Yang bawah Berbeda Kalau isobar Isoton Itu jumlah Neutronnya Sama Jumlah Neutron itu Berarti Atas Dikurangi Bawah Sama ya Ini Ayo Dipahami Dulu Jumlah Ini Boleh Dijatat Kalian 35 Kurangi 17 18 36 Kurangi 18 18 Jadi jumlah Neutronnya Sama ya Jadi isoton Gampang kok Isoton Berarti yang bawah Yang sama Isobar Berarti yang atas Yang sama Isoton Berarti Tinggal dikurangi aja 13 Atas Kurangi Bawah Oke Jadi tinggal ini aja Beres ya Ngerti ya Kalau ada soal isotop Isobar Dan isoton ya Oke lanjut Oke Materi yang terakhir Yaitu Kelimpaan unsur Untuk rumusnya Misalnya Unsurnya Y Misalnya Di 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 Upamakan ya Kita misalkan unsurnya Y Maka cara Mencari ARY Atau Masa Atom Y Sama dengan Persen Y1 Dikali Isotop Y1 Ditambah Persen Y2 Dikali Isotop Y2 Misalnya Ini hanya Dua Tapi misalnya Ada tiga Ya berarti ditambah Persen Y3 Dikali Isotop Y3 Jadi itu Jadi kalau isotop Kemarin itu kan Nomor atomnya sama Tetapi nomor Masanya berbeda ya Jadi kita contoh soal Tentukan masa Rata-rata Atom ZN Bila Di dalam Alam Ada 60% Isotop ZN 65 Dan 40% Isotop ZN 66 Jadi cara menjawabnya Yaitu ARZN Sama dengan Ini harus dalam kurung Jadi Kalau dalam kurung itu Berarti dikerjakan terlebih dahulu 60% Kali 65 Ditambah dengan 40% Kali 66 60% Kali 65 Itu Hasilnya 39 Dan 40% Dari 66 Itu hasilnya 26,4 Kemudian kita jumlah Hasilnya 65,4 Jadi Bumita kasih bocoran Biasanya itu Hasilnya Itu Tengah-tengah Dari Isotope Tadi kan Isotopenya Ada 65 Dan Isotope ZN 66 Maka Hasilnya itu Berada di Tengah-tengah Berarti 65,5 Pasti Seperti itu Misalnya Yang diketahui Persentasenya Hanya 1 Isotope Berarti 100 Dikurangi Persentasenya Misalnya Gini Isotope ZN 25 Berapa ZN 66 Berarti 100 Dikurangi 25 Pokoknya Total Total Itu 100% Saya kasih Ini Contohnya Kalau mau Dikadat Jadi Untuk materi Sampai KD1 Ini Untuk Minggu depannya Kita formatif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai